Hai dengan Dina disini Setiap kira-kira bulan Juli sampai bulan November itu di daerah Florida, Miami termasuk ya di dalamnya itu ada namanya Hurricane Season Hurricane Season itu musim badai jadi banyak sekali kemungkinannya bahwa badai itu akan datang di Florida dari bulan Juli sampai November kira-kira nah dulu tahun 1992 itu ada badai besar namanya Hurricane Andrew jadi hurricane itu kalau dilihat dari atas ya dari luar angkasa itu seperti putaran awan gede gitu itu isinya thunderstorm, hujan, angin, petir semuanya mereka bergerak kayak gitu nah itu yang bahayanya itu pas di matanya tahun 1992 matanya itu atau tengah putarannya itu itu menghantam Miami seperti apa sih badai Andrew tahun 1992 itu kita lihat sama-sama yuk ini bukan tempat yang terima kasih dalam Florida ini setakat ini yang menanggui staat bahwa jika kalian menanggak aman jika kita lihat ini dan kalian menanggak kita kita akan menanggak ke sana sudah tiba pada peribadi ke dalam bahasa selamat menikmati 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 korong air jadi airnya habis kita mesti tunggu katanya 15 menit lagi akan dikeluarin lagi masih ada di truk-truk mereka ini tempat airnya kosong banget satu deretan ini kosong nih air semua disini juga kosong ini kita belum pernah ngalamin badai yang sampai kayak gini ini akan pengalaman pertama tapi Tuhan pasti jago suamiku udah ngantre di sini ini yang ngantre air mau beli air sampai ke sana mudah-mudahan dapat air kita nah air itu penting ini berat banget ya udah dapet airnya kita beli empat yang kayak gini 40 kali 4 botol aku beli siwit juga dan aku beli ini kalengan ini tuna dikaleng ini ikan sarden juga dan roti roti tawarnya untuk kita mau panggang jadi dia lebih awet karena kemungkinan besar listriknya akan mati jadi kalau rotinya dipanggang lebih tahan lama nah ini pada jalan antrean air dan air udah jalan walaupun masih tetap panjang tapi semua kebagian ini pada pengantre air suamiku beli ayam panggang hahaha ini aku beli bum cikapop ini enak banget loh dia ini apa tuh kayak popcorn gitu manis asin campur jadi satu coba aku melunduk dikit ada yang mau dianggang habisan anak ini lucu tadi barusan suamiku bilang katanya airnya tinggal satu palet lagi satu palet lagi udah abis ya mas ya iya satu palet lagi abis puji Tuhan kita dapet ini semuanya besar ya mau beli jajanan aja popcornnya segede kayak gini semuanya sudah besar-besar-besar bahkan boneka pun segede cuman 180 dolar hahaha cuman begitulah pembelanjaan kita hari ini untuk persiapan kita menghadapi badai badai pasti berlalu sebaiknya itu eh apa bensinnya juga harus dipenuhin mobil tapi eh disini paling murah nih di Costco ini tempat kita belanja wholesale ini paling murah bensin tapi kayaknya nggak disini karena ngantrenya nggak masuk akal melebihi tadi ngantre airnya itu bener nggak sih mas ini hujan tekek loh ibu ini beli pisang eh pisang nanas beli nanas mau bikin nastar kayaknya sih ibu asik kayaknya punya nastar badai badai di bensin dulu terus udah pulang rumahnya mesti diberesin ini tadi yang mendekati paling murah ya ini satu yang regular ini harganya per galon segalonnya $2.19 yang tadi itu dibawah $2 makanya ngantre banget tapi belinya harus pakai kartu itu kartu pelanggan Costco nah tapi kita nggak mau beli disana karena ruwame nggak masuk akal nantrenya ya seperti air tadi airnya langsung dinikmati dulu Puji Tuhan kita siap siap mas siap tenang udah super banget ya sekarang masih tenang masih calm before the storm seratus tujuh puluh lima miles per hour anginnya itu kuonceng banget itu kategori empat kategori empat tuh kita ada di sini nih kita di sini nih tuh kan nah kita di sini jadi dia menuju kita nggak kena tengahnya sih ya mas ya puji Tuhan aku barusan lihat tetangga mereka pasang shutter ya pasang shutter aduh ini anginnya kenceng tapi aku mau liatin aja ya mana dia oh itu mereka pasang shutter tuh nah itu jendela-jendela ditutup untuk anti hurricane ya ini udah kita siapin katanya kemungkinan mati lampunya itu kemungkinan mati lampunya itu se.. ini pohonku udah aku masukin siapin air air dan udah bikin es batu juga banyak ini ada es juga aku masukin di sana karena kemungkinan besar akan mati lampu center udah siap dengan baterai banyak banget kita punya makanan kaleng dan ini ini udah hujan ya di luar ya ini udah keras banget anginnya di luar tuh udah nggak keliatan apa sama sekali jadi kita zoom in eh zoom out biasanya tuh ada jembatannya tuh keliatan kan yang menuju ke pantai ini nggak ada udah udah melahir-adah lagi anginnya jadi badai mati itu yang begitu besarnya kekuatannya itu ada beberapa daerah di Florida yang terkena dampaknya ya itu di Jacksonville dan di Daytona tapi puji Tuhan di Miami kita juga di Florida tapi nggak kena dampaknya si Matthew puji Tuhan itu bukan karena kuat dan gagah kami semata-mata karena kemurahan Tuhan jadi begitulah cerita saya hari ini sampai ketemu di video selanjutnya stay humble